Mamaku gak percaya gitu loh, emang ini siapa gitu kan? Kamu udah kenal lama apa belum? Bang, kapan poligami? Hai Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman sekalian kembali lagi bersama kami di channel Reddy Dan Fruity Oke guys, jadi hari ini kita mau jawabin Q&A yang udah kita buat di komunitas YouTube kemarin Ya, karena banyak banget yang minta kita open Q&A kayak gini Di Instagram, maupun Youtube Dan kita bikin Q&A ini udah lebih akrab aja gitu kan Cerita dong hobi kaputri apa? Hobi aku ngemil selawatan Ketiga aku suka mencatur, alhamdulillah aku dari catur tuh bisa keliling Indonesia gitu gratis Soalnya dia pernah ikut kejuaran catur Iya, tapi dari kampus sih Maksudnya aku gak jago-jago banget juga gitu loh Tapi alhamdulillah dengan catur aku bisa Keliling Indonesia Keliling Indonesia dan dapet uang saku Kamu tanya dong, apa tips rumah tangga agar selalu harmonis dan langgeng? Oke, sebelumnya kita udah pernah bikin ya video 5 tips pernikahan harmonis Nanti kalian bisa lihat videonya disini Pengen punya anak berapa? Pengen cewek atau cowok? Terus kakak tinggal di mana? Aku inginnya punya anak banyak guys Mungkin di atas tujuh gitu Aku ingin akhirnya gak lupa Soalnya kayaknya kalau punya anak banyak itu seru aja gitu guys Kayak gen halilintar gitu Pengen cewek apa cowok? Cewek dan cowok Biar lengkap Terus kakak tinggal di mana? Kita tinggal di Serang, Banten Kak, lo ngontrak apa sama bertua? Kita gak ngontrak, tapi kita juga gak sama bertua Gimana dong? Apa motivasi kakak putri dan kredi nikah muda? Kita emang muda ya? Sebenernya sih Kalau aku sendiri sih mungkin gak menikah muda ya Tapi menikah di usia yang seharusnya Ya motivasinya supaya mama Supaya kita bisa menjadi lebih terarah hidupnya lebih tentera Dan supaya cinta kita itu berada di dalam naungan yang sah Dan juga untuk beribadah kepada Allah Karena nikah itu adalah ibadah yang paling lama durasinya Satu kali di empat jam kita melakukan ibadah Apakah dia terhindar dari perjinahan? Jelas banget ya? Jelas banget Soalnya dengan menikah itu kita kan bisa menjadi lebih menundukkan pandangan kita Karena nafsu kita sekarang sudah Tersalurkan Kak, gimana menyampaikan ke ortu Kalau kita udah mantap pengen nikah? Kan malu ya kalau ngomong langsung pengen nikah? Ya, ini yang mainnya cewek Kebetulan aku juga cewek Menurut aku kalau misalnya kalian udah punya calonnya Calonnya aja yang ngomong Iya Sama orang tua kalian Tapi kalau misalnya belum ada calonnya Ya gak apa-apa kalian bilang sama orang tua Gak usah malu-malu Siapa tau orang tua punya calon yang bersiapkan buat kalian Tapi malu mau bilang sama kalian Misalkannya kalian gak mau dijodohin gitu Aku pengen nanya sama Kak Putri Apakah Kak Putri kerja? Aku kerja sebelum nikah Setelah menikah aku gak kerja Aku di rumah aja Aku tuh sempet kerja kan 4 bulan ya Terus karena suami aku minta aku berhenti Yaudah aku berhenti aja Lagian aku percaya juga gitu Bahwa dia mampu untuk menafkahi aku Jadi aku full ngurusin dia 24 jam Gimana sih Bang? Biar istri kita selalu asik dan humoris sama kita Kasih tau tipsnya Kalau aku sih Menjadi Seseorang yang selalu menyenangkan aja gitu Pada dasarnya setiap orang itu Pasti memiliki sisi humoris guys Nanti lama-lama juga Kalau misalkan kalian sudah dekat Dengan pasangan kalian tuh lama-lama juga Itu akan timbul sendiri gak Sisi-sisi humorisnya itu Jadi kan gak mungkin Kita terus-terusan tegang gitu Umur berapa sih Kak? Dan Kak Putri udah ngisi belum? Kelantannya umur berapa? Ayo tebak guys Umur berapa? Satu, dua, tiga umur berapa? Aku umur aku 23 tahun Belum isi belum? Aku belum Kita lagi promil insya Allah Pokoknya doain aja Semua teman-teman Semoga kita segera diberikan keperayaan oleh Allah Untuk segera dikaruniai Ngomongan Amin Nyirbalalamin Kakak kan kayaknya orang Sunda Mau nanya dulu Atau bener Ada istilah kalau orang Sunda Gak boleh dapetin orang Jawa Atau sebaliknya Terus bagaimana pendapatan Kak? Kalau menurut aku sih gak bener guys Kita itu jangan memenang seseorang itu Karena sukunya guys Tetapi Kalau menurut kita Dia itu adalah orang yang baik Yaudah gitu Kita jadikan dia pasangan Jadi kalian mau nikah sama orang manapun Selagi menurut kalian Dia itu adalah orang yang baik Dan tepat untuk kalian Jadi gak jadi Masalah Apakah sebelum menikah kalian pacaran? Terus ya Kita itu Dari pertama deket Sampai menikah itu Cuma tiga bulan prosesnya Pokoknya Maret dia deketin aku Aku suruh Datang ke rumah orang tua Datang nemuin orang tuaku Mengi kita lamaran Juli kita nikah Jadi kesimpulannya Kita itu pacaran setelah menikah Teh Putri di video yang unboxing Kado pernikahan Aku ngeliat ada komentar Teh Putri yang isinya baru berhijrah Nah ceritain sedikit dong Perjalanan hijrahnya Teh Putri Supaya jadi motivasi juga Buat para pojuang hijrah Aku yang benar-benar baru hijrah itu Ketika aku sudah menikah Karena mungkin ada sosok yang memuatkan Sosok yang mengingatkan selalu gitu Tapi sebelum menikah pun Aku kayak udah mempersiapkan diri gitu Sudah terbuka gitu ya pikirannya Aku sudah terbuka Sudah menerima hidayah ya Sudah menjeput hidayah itu Terus aku Maksudnya Aku tuh percaya banget Bahwa jodoh itu adalah cerminan diri kita sendiri Nah kalau misalnya kita pengen dapat jodoh yang baik Otomatis kitanya juga harus baik dulu kan Ya memperbaiki diri Ya memperbaiki diri Jadi aku berusaha banget itu Memperbaiki diri Dan aku ikhtiar Berdoa sama Allah Aku pengen minta dapetin yang terbaik Ada beberapa cowok yang mungkin Ngedeketin aku Terus aku bilang Kalau misalnya mau deket sama aku Sok mangga ke orang tua aku dulu Tapi mereka semua tuh Gagal Nyerah Gagal Tapi Alhamdulillah Ini dia bener-bener menerima tantangan aku Menerima tantangan aku Dan dateng ke rumah orang tua aku Terus akhirnya kita menikah Dan Alhamdulillah Aku dapetin jodoh yang luar biasa banget Dia selalu ngingetin aku Bener-bener ngajarin aku Pake baju syari pun ini adalah Mungkin aku dapet Apa ya Hijrahnya tuh Melalui perantaranya suami aku ini Siapa yang paling cemburuan diantara kalian Satu Dua 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 Aku Siapa yang duluan suka pas sebelum nikah Ya biasanya sih cowok ya Jelas lah Wajar Wajar Assalamualaikum karyadin kak putri Saya mau nanya gimana sih Pertemuan kalian pertama kali sampai jatuh laksana Gimana awal ketemu kak putri Apa yang membuat abang jatuh cinta Coba ceritain pas karyadin ngajak nikah dong Apa yang bangga dilakukan ketika ingin menikah kak putri Ceritain perjalanan cintanya dong kakak Itu cuma segelintir pertanyaannya Kita bacain beberapa aja Padahal itu banyak banget Yang nanya Proses awal ketemunya sampai nikah aja Jadi kita itu waktu awal ketemunya itu seperti ini guys Terima kasih ya Sama-sama Bolehkah aku mengenalmu Terima kasih ya 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 Terima kasih ya